Selamat datang kembali di channel kami TechnoFuture. Dalam beberapa tahun terakhir, China semakin menunjukkan ambisinya untuk memimpin dalam eksplorasi ruang angkasa. Baru-baru ini, lebih dari 100 ilmuwan dan kontraktor ruang angkasa China berkumpul dalam sebuah konferensi untuk membahas rencana Beijing membangun markas di bulan. Ini menunjukkan bahwa China memiliki rencana jangka panjang dalam menjelajahi bulan, bukan hanya mencari prestis. Dalam video kali ini, kita akan membahas rencana ambisius ini dan implikasinya bagi eksplorasi bulan dan kegiatan di luar angkasa secara umum. Mari kita simak bersama-sama. China semakin memperlihatkan ambisinya untuk memimpin dalam eksplorasi ruang angkasa. Selain berhasil membuat stasiun luar angkasa yang menyaingi ISS, dikutip dari ruter baru-baru ini, lebih dari 100 ilmuwan dan kontraktor ruang angkasa China berkumpul dalam sebuah konferensi untuk membahas rencana Beijing membangun markas di bulan. Misi ambisius ini diharapkan akan mulai secepatnya dalam dekade ini. Sebagai bagian dari upaya tersebut, sebuah tim tengah merancang sebuah robot yang dinamai Chinese Supermation. Robot ini akan didukaskan untuk membuat batu bata dari tanah di bulan. Rencananya, batu bata ini akan digunakan untuk membangun markas China di bulan. Robot ini direncanakan akan diluncurkan selama misi Cheng E-8 China pada tahun 2028 mendatang. Menurut Ding Yan, seorang ahli dari Akademi Teknik China, membangun habitat di bulan dibutuhkan untuk misi eksplorasi bulan dalam jangka panjang, dan itu pasti akan terwujud di masa depan. Ini menunjukkan bahwa China memiliki rencana jangka panjang dalam menjelajahi bulan, bukan hanya mencari prestes. Sebelumnya, China telah berhasil mengambil sampel tanah dari sisi dekat bulan dalam misi Cheng E-5 pada tahun 2020. Namun, China tidak berhenti hanya di situ. Mereka berambisi mengambil sampel tanah dari sisi jauh bulan dalam misi sekitar tahun 2025. Jika berhasil, China akan menjadi negara pertama di dunia yang mengambil sampel tanah dari sisi jauh bulan. Markas China di bulan ini akan memungkinkan para astronot Beijing untuk hidup dan menetap dalam jangka waktu yang lama di bulan. Selama itu, China juga berambisi untuk membangun stasiun penelitian mereka di bulan. Ini menunjukkan bahwa China memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar menjadi negara pertama yang mengeksplorasi bulan. Namun, rencana ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Beberapa ahli mengkhawatirkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh proyek ini pada lingkungan bulan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bulan memiliki sumber daya alam yang terbatas dan lingkungan yang rapuh. Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus dalam menjaga lingkungan bulan. Selain itu, ada pula keprihatinan terkait dengan keamanan dan privasi. Ada kemungkinan bahwa beberapa negara lain, terutama Amerika Serikat, akan merasa terancam oleh kemajuan China dalam menjelajahi bulan. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama internasional yang kuat dalam menjelajahi bulan. Dalam rangka mencapai tujuan eksplorasi bulan yang lebih besar, kerjasama antar negara dan antar lembaga harus terus ditingkatkan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan bersama, seperti berbagi pengetahuan teknologi dan sumber daya untuk memajukan eksplorasi bulan dan kegiatan di luar angkasa lainnya. Ini akan membantu memastikan bahwa eksplorasi bulan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari eksplorasi bulan. Eksplorasi bulan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan permahaman kita tentang asal-usul bumi dan kehidupan di alam semesta, membuka peluang baru dalam industri ruang angkasa, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, juga perlu diperhatikan bahwa pengeluaran besar untuk mengeksplorasi bulan harus diimbangi dengan pengeluaran untuk kepentingan sosial dan ekonomi lainnya. Dalam jangka panjang, eksplorasi bulan dan kegiatan di luar angkasa dapat membawa manusia lebih dekat ke realitas dunia fiksi ilmiah seperti Star Trek dan Interstellar. Namun, ini juga menuntut kita untuk mempertimbangkan etika dan nilai manusia dalam mengembangkan teknologi dan menjelajahi alam semesta. Perlu diingat bahwa eksplorasi bulan dan kegiatan di luar angkasa adalah milik kita semua, bukan hanya milik satu negara atau perusahaan. Secara keseluruhan, proyek ambisius China untuk membangun markas di bulan dan menjelajahinya merupakan langkah penting dalam eksplorasi bulan dan kegiatan di luar angkasa secara umum. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah proyek jangka panjang yang memerlukan kerjasama internasional yang kuat. Perhatian khusus terhadap lingkungan dan dampak sosial dan ekonomi serta mempertimbangkan etika dan nilai-nilai manusia. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kita dapat memastikan bahwa eksplorasi bulan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!